ini perjalanan menuju ke Ciletuh Asuka bumi part 1 nah ini lagi di jalan udah masuk ke kota atas ke bumi selamat temanku aktif selesananya enak ya enggak terlalu rangai ini udah masuk ke daerah jalur ke Pelabuhan Ratu udah terlihat banyak sekali mobil ya ini macet kemarin tanggal 16-17 ini sesudah lebaran macet lumayan panjang nah disini masuk ke daerah kebun itu rawit sama singkung ini ke jembatan ke arah pelabuhan pokoknya disini kita masuknya ke jalur pelabuhan Ratu nanti sampai ada pelang lagi ya pertigaan nanti ini pemandangan-pemandangan saat di jalur menuju pantai ya Oh banyak banget kebunan bukit supaya daerah sini sejuk enak banget di sini juga treknya masih ada ya kalau daerah sini ada juga yang konvoy banyak banget ada beberapa motor yang konvoy menuju ke daerah pantai pacar banget untuk teman-teman yang mau liburan nah ada juga yang pakai mobil kebuntung ya adem disini jalannya ada banyak pepohonan menjalannya berkelok ya disini di sini juga ini masuk lagi ke arah yang ke pelebuhan disini macetnya hampir lima kilo lah misalnya panjang banget gak ada petugas juga disitu yang ngatur cuman karena geludak pengen apa namanya pengen teknik disini terlihat ya banyak banget tuh ada yang sampai pakai truk naiknya obayaan tuh berapa banyak orang nah disini juga nih ada uji-uji nih naik gauntung banyak banget nih yang ada di angkot naik angkot juga ya tahu nih perbatasan ruang udah lewati daerah macet ini udah masukin ke daerah menuju pantai ya ini jalannya mulai apa namanya turun bukit turun bukit dan sudah terlihat di sebelah kanan itu ada laut disini itu ada tamang minyak disini udah mulai memasuki desa ke ini pantai ini jalannya udah mulai sepi udah kayak pribadi aja nah jangan lupa ya yang belum untuk subscribe channel ini untuk mendukung agar lebih maju lagi oke jalannya oke jalannya bagus di charge sama hotpeak juga ada banyak yang bolongnya disini rekomen banget untuk yang pengen ke pantai nah disini sudah terlihat ya udah pantainya banyak banget disini itu udah kelihatan banget itu laut dan disini jalannya sangat mulus juga hati-hati ya jembatan ini karena enggak lebar ya jadi harus hati-hati ini udah ada pantai dari segitu ada daerah pantai logi awangan dan yang lainnya pokoknya ada beberapa pantai yang lokasinya deket-deket semua ini tempat ada parkirnya jadi jangan lupa nih pas tikungan sesudah pantai tadi bisa tuh buat foto-foto yang bagus juga tuh sebenarnya terlihat banget pantainya disitu ada laut lah kalau pakai motor enaknya kita bisa istirahat kalau dapet view yang bagus kita lanjut lagi disini menuju ke pantai celetuh karena perjalannya lumayan masih jauh nah ini jalannya mau nurun ya nah ini jalannya mau nurun ya saya work up juga tuh coba nya mantap lah harus cobain yang belum pernah ke pantai daerah sukabumi rekomend segera ada perbukitan jadi kayak di apa ya film lah dalam jurassic pak kayak gitu perbukitan banyak ini jalan udah mulai naik turun lagi nih ke perbukitan jalanan enjak banget disini udah sati-hati nah pokoknya disini udah jalan tuh sepi cuman tracknya itu naik turun terus perbukitan kayak gitu lah jadi teman-teman harus hati-hati ya walaupun jalannya mulus tetep ketamakan keselamatan berkendara kalau aku lihat ya caranya tracknya nanjok disini juga ada perwekan jalan nih menuju ke daerah tempat wajinya silam terangin di sana tujuannya tuh di hijau nah disini juga sangat rapih lah ya jadi ada empat wajinya juga nih yang bus area api juga ini jalan kesini ada enak banget enak pepohongan juga disini nah disininya udah ini turun bukit terus wajinya banyak banget tapi mantep ini juga dapet ini juga ada laut kita nggak bisa kewajinya walaupun terjalannya jauh tapi tracknya mantep ini juga bikin mantep lah karena bisa lihat pemandangan yang indah juga nah disini juga break dulu dan selesai dia kita lihat kita lihat kusat-kusatnya kita bisa melayu yang pakai motor untuk trik ke Sukabumi celet tuh aku juga tuh sama satu tujuan jangan lupa kalau ada yang bagus ini istirahat dulu santai nikmatin pergialanan ini aku trek dari canjur ya ini lumayan jauh juga juga ada parkiran juga nih pantai sawangan meminyak banget pantai di daerah sini makanya pasti yang baru ke Sukabumi ah mantep lah untuk yang suka bering cacap banget supaya sepanjang jalan ini udah ionya kelihatan banget banyak santai lautnya juga kelihatan dari atas nah dari perjalanan di pekit gitu di daerah sini jalannya ramai-ramai jadi nggak padat banget agak sepi banget juga nah ini trek tanjakan yang begitu ekstrim ya ini nanjak banget ini pokoknya kondisi motor harus oke lah biar bisa nanjak karena ini lagnya nanjak kemiringannya mantep melihat kulakannya jauh itu rumahnya nah disini juga istirahat jadi lihat pantai doji dari sini kelihatan jadi supaya umi bukan bukan kawan luar keren banget pokoknya disini videonya kelihatan banget santai ya 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 di sini banyak yang foto-fotonya juga banyak Oh ya guys masih tanjak jauh-jauh Hai pantai-pantai pantai-pantai dan disini karena teman gua takut gak nanjak jadi goyang jalan jadi pada ambil resiko gitu kan ini lumayan diterjakan ini Hai bayangin di prank kirain itu deket disitu malah ditinggalinnya lumayan jauh Hai wikisnya masalah ya sabi ya itu belum kelihatan yang guenya lumayan jauh entahpah gue Ransabila Raraga jalan menanjak ada juga yang istirahat mantap lah ya menanjak banget ini banget kalau misalkan ada yang ini cobain dah tanjakannya jalan kaki ngantap Jalan menang-sahab Oh ada yang juga naik truk berapa mobil seruannya plus 62 naik truk terlalu menunjukkan lagi ini ada tempatnya beli disini juga ada view juga ada disitu terlihatan ini punyit cap disini sudah kelihatan kiri kanan jurang jadi bukit perbukitan turun naik terus lah pokoknya daerah sini udah menurut banget cuman ya harus hati-hati disini juga ada tempat wisata ya jadi bisa lihat pantai dari atas jalan jalan karena kita tujuannya masih jauh jadi kita lanjut lagi jalan jalan harus hati-hati karena berkelok sama turun pokoknya yang kesini harus kondisi motor harus L sama jangan lupa diistirahatkan dulu kalau misalkan motornya sudah dipakai jauh ini karena turunnya lumayan ini lampu jauh itu turunnya ini beberapa track yang nanti akan teman-teman melalui kalau yang mau main ke daerah ciletuh ya diopak ciletuh nah disini jangan lupa lihat juga ke air terjunnya ya ciletuh oke sampai jumpa disini part satunya untuk perjalanan ke geopat ciletuh kita break dulu di air terjun ciletuhnya disini part yang rekomen banget untuk istirahat jangan lupa like comment and subscribe dan klik loncengnya juga biar nanti ada notifikasi terbaru dari channel dodi arj untuk part 2 nya nanti disambung di video berikutnya thank you sudah menonton bye 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 i u do dan nanti ke